Rumah Lesti Kejora dan Rizki Bilar di kawasan Cipete Jakarta Selatan didatangi penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi mendatangi rumah Lesti Kejora dan Rizki Bilar pada Senin 3 Oktober 2022. Penyidik kepolisian melakukan pemeriksaan tempat terjadinya dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizki Bilar terhadap Lesti Kejora. Pemeriksaan terlakukan untuk mengumpulkan barang bukti dugaan terjadinya tindak pidana KDRT. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menjelaskan penyidik juga mengamankan barang bukti CCTV di rumah tersebut. Setelah memeriksa tempat kejadian perkara, polisi dijadwalkan memanggil Rizki Bilar untuk dimintai keterangan pada Kamis 6 Oktober 2022. Lesti Kejora dikabarkan sudah kembali pulang ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Lesti diizinkan menjalani perawatan lanjutan di rumahnya sejak Senin malam. Kabar baik tersebut dibagikan pemilik akun media sosial yang dekat dengan Lesti Kejora pada selasa pagi. Diketahui Lesti Kejora menjalani perawatan di rumah sakit sejak Rabu 28 September 2022 malam. Lesti dirawat di rumah sakit setelah diduga menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya Rizki Bilar yang juga seorang pemain sinetron. Hanya saja Lesti tidak pulang ke rumah yang biasa ditinggalinya bersama Rizki Bilar di kawasan Cipete Jakarta Selatan. Menurut akun tersebut, Lesti Kejora memilih pulang ke rumah orang tuanya. Lesti dirawat di rumah sakit setelah menerima tindak kekerasan yang diduga dilakukan Rizki Bilar. Lesti Kejora bahkan sampai mendapatkan perawatan dari tiga dokter spesialis selama berada di rumah sakit. Sandi Arifin, mantan pengacara Lesti Kejora menyebutkan pedangdut jepolan ajang pencarian bakat tersebut ditangani dokter THT atau telinga hidung tenggorokan, ortopedi, dan syaraf untuk cedera di kepala.